Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi lainnya, mulai 23 Mei 2022, ekspor produk minyak sawit kembali perbolehkan oleh Presiden Joko Widodo. Apakah hal ini akan berpengaruh terhadap harga minyak di pasar? Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Fani Maulana dari Pasar Benhil, Jakarta Pusat. Terima kasih. Dalamnya adalah petani, pekerja, dan juga tenaga lainnya. Tapi perlu diingat juga, pembukaan kembali ekspor sejatinya diambil ketika target belum selesai dan juga tercapai. Sebab pemerintah sebenarnya ingin mengejar peningkatan stok dan juga penurunan harga minyak. Ini menjadi Rp14.000 per liternya. Namun, jelang kebijakan ini, apakah ketersediaan minyak goreng di pasar juga terpenuhi? Saat ini saya berada di Pasar Benhil, Jakarta Pusat untuk memantau secara langsung. Dan juga tadi sudah berbincang terhadap sejumlah pedagang di sini. Dan menginformasikan bahwa untuk harga minyak goreng kemasan dihargai Rp24.000 per liternya. Dan harga ini relatif stabil sejak lebaran hingga saat ini terpantau dengan harga Rp24.000 per liter. Sedangkan untuk harga minyak curah, ini mengalami penurunan. Tentunya dengan adanya kebijakan pembukaan larangan ekspor, semoga tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak yang tentunya berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Dari Jakarta, Fani Molana, Metro TV.